Maksudnya daerah Duren Sawit deket tebet, deket tebet 15 menit dari tebet Aduh netizen, kayaknya gue nafas aja salah, maaf ya, mohon maaf lahir dan batin Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar Selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini kita tahu bahwa Medina Zen yang merupakan rival dari Marissa Ica, sahabat Vanessa ini Hunting rumah untuk galat, namun sebelumnya terjadi hal yang tidak mengenakan sepertinya Aksi gebok-gebokan antara Medina Zen dengan Marissa Ica Hal itu nampaknya terjadi saat Marissa Ica kemarin menuju polda Metro Jaya Dan kemudian Medina Zen mengunggah di story-nya mengatakan bahwa dia sedang digebok oleh Marissa Ica Dan menunjukkan bukti lukanya dan kemudian melakukan visum Nah bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, yuk kita simak saja Kupas tipis-tipis waktu Bang Pin kali ini, like, subscribe, dan komennya di tiga Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Guys, aku hari ini gak jadi hunting yang dijaga karsa Karena waktunya gak cukup dan orangnya gak bisa kalau jam 4 Jadi hari ini, tadi aku udah hunting rumah yang di daerah Tebet Jadi, aku cocok sih rumahnya kayak daerahnya tuh bagus banget buat anak Ya, mudah-mudahan aja nanti bisa diobrol-obrol sama keluarganya Walaupun anak keluarganya tidak berkenan dan tidak mau Aku bakal kasih buat yang lebih membutuhkan Ya, Medina Zen kembali bikin heboh lagi Medina Zen mengatakan bahwa dia sedang digebok oleh Marissa Ica Dan sebelumnya, dia mengunggah sebuah story di akun Instagramnya Sebuah luka yang lokasinya berada di Polda Metro Jaya Dan memang kemarin, Marissa Ica menunggunya di Polda Metro Jaya Dan katanya akan bertemu dengan Kak Polda Metro Jaya Bukan ribut sama suami gue ya guys Sama Good Sama titik-titik Good CC TV Ditunggu ya Dan inilah janjian dari Marissa Ica dengan Medina Zen 14.33 gue udah sampai Polda Bambang Urusan lo sama gue ya WA gue langsung lah Ngapain mbak Blah-blah paling victim WK-WK-WK gue di Polda udah dari jam 2 Gue mau ngabarin lo Gimana WA gue lo blok Nasar halu Nah kemudian Madina Zen menunjukkan dukanya Dan kemudian melakukan visum Dan inilah kemudian dia mengunggah story lagi Dia mengunggah story DM bersama Nikita Mirzani Sorry you are not my level Bambang Lo sikat lah Lo malah dia sikat gue Gue mah elegan kak Haha kan kata kakak ngapain lawan di sensor Dan kemudian ada lagi Yang mengatakan biar netizen yang simpulkan Semoga dijauhkan dari orang-orang zalim Amin Aduh dibilang calon tersangka Pantes Itu penyidik mbak Face Tapi face Malah gebok orang Capek ngadepin sampah masyarakat Visum dong Terus buat laporan Jangan lama-lama ditunggu laporannya Mumpung berkasnya masih ada Tuh kan Buruan ke SPKT ya Sekarang bikin LP Pasal 351 Ke UHB ditunggu ya Gak usah ngajarin layan gue Undang-undang WKWKWK Layan gue bukan ecek-ecek Nampaknya ini serius ya guys Dan bahkan sampai menggak DM dengan Dengan Fenirus Karena kemarin Tadinya Dia baru bertemu dengan Fenirus Lah kenapa Perasaan tadi gak ada apa-apa Bukan aku kan WKWK Kak Feni tadi gebok aku Kak Fenirus Aku mau visum ah Langsung somasi Kak Feni Biar viral Kan aku main Mau naikin followers Katanya Dan kemudian Dia mengunggah Acara untuk Ganting Di Untuk diberikan ke Gala Rumahnya Nah begitulah Pisanya Kemudian hal ini juga Dijawab Oleh Marissa Ica Baru saja Dijawab dengan Ancaman juga Bahwa jika dia Sampai Tidak membelikan rumah Gala Maka diancam Pasal KUHP Pasal 220 KUHP menyebutkan Barang siapa Memberitahukan Atau mengadukan Bahwa telah dilakukan Suatu perbuatan Pidana Padahal mengetahui Bahwa itu dilakukan Diancam Dengan pidana penjara Paling lama Satu tahun Empat bulan Kata Marissa Ica Alhamdulillah Sudah ada yang laporkan Aku ke Polres Jaksal Dengan tuduhan Penganiayaan Pasal 351 KUHP Teman-teman tungguin ya Mana yang bener Mana yang salah Aku lanjutkan ya Mbak MJ Kuar-kuar katanya Aku gebok Aku bukuli dia Aku lanjutkan ya Teman-teman Terima kasih atas Dukan dan kepercayaan Teman-teman Walau aku difitnah lagi Dan lagi Tapi alhamdulillah Teman-teman Nggak ada yang percaya Aku sudah senang sekali Love you all Dan Marissa Ica Juga memposting lagi Bahwa dia akan Mempolisikan Teara Marlin Pastinya dong Sudah ditanya baik-baik Maunya apa Tetap Kuar-kuar ya Mohon maaf Lanjut ke jalur hukum Ya per hari ini Nah Begitulah Story dari Marissa Ica Yang terbaru Guys Dan ini juga ada Dipikir Marissa Ica Menghapus postingan Bukan hapus postingan Tapi postingan Saya kena ban Intinya ditunggu aja ya LP yang kena gebok Sama saya Kalau emang kena gebok Kenapa Nggak langsung SKPT Si kemarin Keluar koran Kena gebok Halu ketinggian Bak Begitu kata Marissa Ica Jadi siapakah yang benar Apakah benar Madinazen Digebok Sama Marissa Ica Kemudian Visum Namun Marissa Ica Nampaknya disini Juga tidak mengakui Kalau gebok Dan Sudah ada laporan Ke Polres Jaksal Kita tunggu saja Lawyer-lawyer mereka ini Para seberitas Tingkat tinggi tanah air Yang punya lawyer Tentunya Sama-sama tidak ajak-ajak LP PISUM NLP Ya kan Nenggalin Alim Keharian Mediasi Malah Kena gebok Aku nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Katanya Aku ngeliatin duit Ini itu segala macem Jadi aku Lancing dong Aku buktiin Ayo besok kita bareng-bareng Liat rumah gala Yang layak Yang dimana Aku mau ngajakin Ke Jagakarsa Mbaknya mau ikut Juga boleh Niat-niat Baik aku Gitu untuk Mencarikan rumah Untuk Gitu Tapi disini pun Aku bukan Kan baya namanya Anaknya sih gak ada di dulu Ini itu segala macem Aku tuh gak perlu Nge-publish Aku